Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi kawan-kawan semua dimanapun anda berada salam kukuhirang salam kopi pahit pagi teman-teman semuanya ini teman-teman masih dengan pekerjaan yang ruwet tapi kita sebagai mekanik harus kita tangani dengan kepala dingin ini ini ada permintaan dari konsumen supra 125 biasa kita rubah jadi injeksi Oke mulai dari sendiratnya yang sudah saya las ya untuk dibuka manipulnya kita manipulnya saya komo ulang atau saya cor nah itu udah saya lepaskan buat manipulnya untuk sensor EOT saya taruh di tutup noken as kali ini saya mengaplikasikan punya Honda Blade 125 Supra 125 FI yang baru juga sama ya teman-teman ini kabelnya juga bikinan ini udah terkata rapi semua dan ini kabel masih belum saya rapikan semua kemarin ada yang bilang minta di foto irialkan cara pemasangan kabelnya Oke ini teman-teman ini kabelnya saya menggunakan punyanya LED ya LED 125 kalau enggak supra 125 injeksi yang sekarang itu sama ya Hai ini jadi kabelnya ini saya Hai sambung ya pakai soket-soket kayak gini yang nantinya nanti terkonek ke saklar-saklar di stang dan speedu karena ini punya 125 itu berarti ya Pak nah kayak gini kan Hai cewek semua ini cewek semua dan disini juga Hai disini juga cewek semua makanya kalau saya potong-potong sayang makanya saya carikan soket-soket Hai untuk kunci kontaknya saya ganti ya pakai supra 125 yang injeksi yang kabelnya empat Hai karena eh karena ya hasilnya masih bisa kalau pakai kunci yang kabelnya dua bisa Hai kalau tahu jalurnya bisa cuma kebeneran yang ini kontaknya emang sudah rusak terus saya ganti sekalian yang kabel empat sekalian karena ini kabelnya saya pakai punya beladu satu set ya teman-teman Hai ini untuk sensor Hai apa yang namanya Hai senjata ruangnya ya saya tanam disini saya sok ya teman-teman Hai jadi ini pemasangan kabelnya seperti ini teman-teman Oh ya Hai ini masih belum saya pasang ya teman-teman ini masih buat mencoba biar hidup dulu Hai ini Hai ini sekringnya jalurnya juga berbeda dengan 125 ya teman-teman Hai kalian 125 itu dari sekring masuk ke kontak terus dari kontak lari lagi ke sekring ini terus keluarnya hitam kalau disini enggak kalau yang dari sini hai 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 langsung ya teman-teman yang ini langsung jadi yang Hai merah garis hitam merah garis hitam ya merah hitam garis merah apa ini ya merah garis hitam itu langsung ke merah ya teman-teman Hai terus nanti dia keluarnya tamu hai 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 ini kiproknya saya juga menggunakan punya aslinya bawaan-bawaan jadu Hai nah ini ini juga kabelnya kan cewek-cewek semua makanya carek saya cari sambungan Hai biar enggak saya potong-potong sayang Hai ini kabel yang dari kaki karisma ya Hai ini yang plusnya masuk ke double starter enggak ada Hai saya cari saya dapatkan di suit rem punyanya lede kabel beda ya Hai Oke kita coba jalankan apakah jalannya teman-teman Ayo kita coba jalankan apakah jalan Hai sensor EOT saya dudukan pakai saya bikin ya pakai apain namanya pakai sambungan sepion pakai sambungan sepion terus saya tancapkan ini Hai terus ini nanti untuk sensor speed Hai saya buatkan kabel lagi karena belum ada kabelnya ya kalau beledekan speedonya bukan dari sini tapi dari tapi saya harus buat lagi kabel untuk speed ke speedometer nah ini tinggal nanti kita sambung-sambungkan dari sini ke sini menggunakan ini ya teman-teman soket-soket ini Hai biar kabel yang aslinya enggak kita potong-potong yang kita potong-potong nanti ininya saya coba hidupkan apakah hidup kita kontak on neng-nya udah bunyi oke teman-teman jadi bensinya itu dia enggak keluar ya teman-teman walaupun full palmnya udah bunyi ngeng tapi dia enggak keluar tahun nanti kita cari cara lagi Hai apanya Hai apa penyebabnya bensinya enggak keluar ini tanki saya menggunakan punya supra 125 lama Hai ini berarti penyakitnya ini Hai besinya belum keluar nanti kita coba pakai impus kalau pakai impus jalan berarti ya tidak bermasalahnya cuma di pulpam karena ini kita bikin dari semuanya pakai bekas-bekas semua ya teman-teman jadi kita harus ngakalin bagaimana biar hidup kita coba pakai impus kalau pakai impus itu berarti ya cuma ini nyetok ya padahal udah saya ganti rotak tapi tetap saja enggak mau jalan kita coba pakai teman-teman kita coba kita pakai impus ya teman-teman kita coba nyalakan apakah nyala Hai menetap on dan ternyata nyala teman-teman hahaha Tumpelnya lepas dia Ini dari suara emisi Nah ini Emisi yang dari Lobang-bobang ya teman-teman Bentar kita matikan kompresornya Nah Jalan teman-teman Sensor EOT Dudukan dari Sambungan spion Ini Manipulnya Saya las Dudukan manipulnya saya las Saya cor ulang Untuk menyesuaikan Pertama ini Pakai Impus Impus manual ya teman-teman Ini Berarti masalahnya PR-nya kita ini Di Tengki ya teman-teman Di full pumpnya yang belum keluar Tengsinnya Untuk Mengetes pakai Apa Impus Ini kita support aja dulu ya Teman-teman Apa kapal ini Kita coba kita matikan Kita hidupkan lagi Oke Ini Epet-epet suara dari Ini ya teman-teman Dari lubang emisi Yang saya lepas Kerja Android Kerja Android Apa-apa Yang penting Disyukuri Ini ya teman-teman Sesuai permintaan Cara penataan kabel Nah ini saya Upload Tapi belum Rapi semua ya Nanti kalau udah rapi Saya upload lagi Untuk yang Part keduanya Kotak Saya gunakan Yang kebel Part kesimpat Karena saya cari aman ya Saya gak mau Konslet Gak mau Gak mau resiko Jadi saya Ambil ini Ambil Kunci kontak Yang kabelnya 4 Sebenarnya Pakai kabel 2 Bisa Cuma kita harus Perubah Cara Kalau ini Kita sudah Tinggal Plak-plak Di besok ya Ini Pekerjaannya Mulai dari Pemasangan Sensor O2 Sensor EOT Sampai Pasang Manifol Ok Yang penting Disini Saya Jalan Dalur injeksi Dulu ya Teman-teman Untuk Jalur Kabel-kabel Penistrikan Lampu-lampu Sensen Dan Plakson Itu Nanti Belakangan Yang penting Ini Kita Jalur Perkabelan Yang injeksi Dulu Ini Yang Di Rumah Sekering Juga Saya Rubah Tidak Seperti Yang Aslinya 125 Kalau 125 Dari Dari Sikring Kekontak Kekontak Terus Masuk Lagi Sikring Tapi Kalau Ini Enggak Kalau Ini Dari Bawah Dari Aki Satu Ya Teman-teman Terus Nanti Yang Keluar Kabel Kabel Flash Kekontak Itu Dua Nah Kekontak Dua Teman-teman Nah Ini Saya tetap Menggunakan Ini Untuk Kontrol Dan Tidak Sikring Sihring Sihring Tidak Puh Tidak 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 supra 125 karbu saya rubah jadi injeksi ya teman-teman oke sampai disini dulu perjumpaan kita penataan kabel supra 125 injeksi semoga bermanfaat salam hangat dari kompar motor wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam